Event Karyanyara menjadi Festival 4.0 Pemerintah Provinsi Jambi yang mengharapkan pertumbuhan UMKM Provinsi Jambi lebih maksimal. Dalam pagelaran ini, Al-Haris menggandeng beberapa perusahaan swasta BUMN yang ada di Provinsi Jambi. Untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM Provinsi Jambi lebih maksimal, Pemerintah Provinsi Jambi menggandeng perusahaan swasta dan BUMN dalam mengembangkan UMKM Provinsi Jambi. Sebagai upaya peningkatan UMKM, Festival Karyanyata Volume 4 Kementerian BUMN atau Rumah BUMN Jambi merupakan Mitra Binaan PLN Unit Induk Sumatera Selatan. Jambi dan Bengkulu atau UID SJB menggelar manual brew competition di Provinsi Jambi. Event Karyanyata Festival 4.0 yang berlangsung di pelataran depan gedung olahraga Gor Kota Baru Jambi pada minggu kemarin menjadi ajang mempromosikan bermacam produk UMKM yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga mengapresiasi kepada pihak penyelenggara atas komitmen dan kontribusi dalam menumbuhkan perkembangan ekonomi UMKM masyarakat di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Selain menjadi optimalisasi potensi keunggulan daerah, event Karyanyata ini menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Yang mana pada September tahun 2023 lalu, jumlah produk UMKM di Provinsi Jambi telah ada. Sebanyak 1.638 brand yang telah terdaftar dengan 16.138 jenis produk Jambi yang sudah terdaftar di LKPP dengan peroleh penghasilan mencapai Rp215.184.000.000. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.